Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu, 7 Januari 2022 Nehemiah 5 ayat 6 Maka sangat maralah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu Seorang anak kedapatan mencuri handphone temannya di kelas Saat ditanya guru kelas, sang anak mengatakan bahwa ia butuh handphone yang baru karena handphone orang tuanya tidak bisa dipakai lagi dengan sempurna alias lemot Karena tidak mempunyai uang mereka tidak bisa membeli handphone baru Bagaimana respon kita saat melihat seorang anak yang miskin kedapatan mencuri? Pada masa Nehemiah memimpin umat Allah setelah pembuangan, ternyata ada krisis ekonomi di Yerusalem Melihat hal itu, Nehemiah tidak tinggal diam Ia menjadi sangat marah karena beberapa di antara mereka menjadi egois Tidak takut akan Tuhan tidak mau mengasihi apalagi berbagi Kemarahan Nehemiah adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin Ini adalah bentuk kemarahan rohani Krisis ekonomi ada di depan mata kita Banyak perusahaan yang mengalami kemunduran dan kebangkutan Masalah, pertengkaran dalam rumah tangga pun mudah terpicu karena mengalami kekurangan dan kemiskinan Sementara itu, mereka yang berduit mendengar akan ada krisis Mulai berhati-hati menggunakan uang Apalagi berbagi kepada sesama Karyawan di PHK tanpa memberi pesangon Ketamaan dan kesenjangan sosial di antara umat Tuhan pun terjadi Kesukaran di antara umat Tuhan seharusnya menjadi perhatian khusus bagi para pemimpin dan Mari tingkatkan kepedulian kita dan jadilah terang di tengah kegerapan ekonomi yang ada di depan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus, tolong kepada setiap kami untuk mengerti kehendakmu Jadikan kami pribadi yang peduli kepada lingkungan kami di masa yang sulit ini Dengan demikian, namamu akan makin dipermuliakan melalui hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin